Pemirsa Kapolri Jenderal Idam Aziz mengatakan pihaknya telah menangkap 74 terduga teroris di sejumlah wilayah di Indonesia pasca peristiwa bom punuh diri di Mapolresta Besmedan, Sumatera Utara 13 November lalu. Pelaku teror kebanyakan berasal dari kalangan milenial. Berikut cuplikan pernyataan Kapolri saat pertemuan dengan Komisi 1 DPR siang tadi. Dalam 8 hari pasca peristiwa tersebut, Polri juga telah berhasil menangkap 74 orang tersangka jaringan teror di 10 wilayah yaitu Sumut 30 orang, Jabar 11 orang, Jateng 11 orang, Pekanbaru 5 orang, Banten 5 orang, Kaltim 4 orang, DKI Jakarta 3 orang, Aceh 2 orang, Jatim 2 orang, dan Sulsel 1 orang serta akan anak-anak Bensus juga masih bergerak terus.